Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Oh iya, ini ada satu fakta menarik teman-teman Tadi malam Juventus ditahan seri oleh Torino Ini artinya secara matematis poinnya Juve tidak mungkin nyalip inter ya Tidak mungkin membalap inter Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Selamat berakhir pekan Jangan lupa dini hari nanti jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat Akan ada semifinal Scudetto Kita akan menghadapi tim tamu Cagliari Dilanjutan Liga Italia Seri A Giornata 32 Kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman Tapi sebelumnya gue mau ngingetin nih Bagi yang belum ikutan giveaway berhadiah food card lambang Scudetto ke-20 inter Food card tuh kayak hiasan dinding yang ada di belakang gue Untuk bisa memenangkan giveaway ini Teman-teman cukup dengan menebak di partai apa, di Giornata berapa Inter akan memastikan diri mendapatkan Scudetto ke-20 Informasi lebih lanjut silahkan lihat langsung Instagram gue At Ceking Gita Oke sekarang kita mulai cerewetin inter hari ini teman-teman Kita preview tipis-tipis partai lawan Cagliari Harapan gue sih masih sama seperti partai lawan Empoli dan Udinese ya Inter jangan cuma sekedar menang Tetapi juga bermain cantik Inzagibol kembali ke bentuk semula ya Dan kalau bisa Ian Somer clean sheet please Ya walaupun ada satu harapan gue yang sudah pasti tidak akan terkabul Yaitu Lautaro mencetak gol Karena di partai ini Lautaro dan Pavard akan absen akumulasi kartu kuning Sementara itu teman-teman ada satu pemain lagi yang mengkhawatirkan Terkhawatirkan yaitu Miki Tarian Dia tersisa satu kartu kuning lagi nih Untuk absen akumulasi kartu Artinya di partai lawan Cagliari Kalau dia kena kartu kuning Maka akan absen di derby lawan Milan Ya semoga dia jangan sampai kena kartu ya Kalau bisa Inzaghi ini Miki Tarian Disimpen aja lah Kita kasih kesempatan Fratesi bermain 90 menit Namun teman-teman Sepertinya harapan gue tidak akan terwujud ya Karena ini prediksi line up Menurut Coreira Delosport maupun Sky Sport Semuanya sama memprediksi Miki Tarian akan bermain sejak menit pertama Ini prediksi line upnya Teman-teman bisa lihat pada layar Untuk posisi keeper ada Ian Somer Lalu untuk trio center back Bisek akan mengisi posisi Pavard Dan Bastoni akan kembali menjadi starter ya Setelah absen di partai lawan Udinese Karena akumulasi kartu Berarti akan ada Bisek, Acerbi, dan Bastoni Lalu kemudian di lini tengah Baik Sky Sport maupun Coreira Memprediksi Darmian akan menjadi starter di wingback kanan Darmian, Barela, Calanalu, Miki Tarian, dan Gini Di Marco Lalu kemudian di lini depan Ini kompak juga nih Sky Sport dan Coreira Memprediksi Alexis Sanchez Yang akan menggantikan Lautaro Martinez Berduet dengan Marco Sturam Dari sisi line up Cagliari Kita beruntung teman-teman Nandes absen karena akumulasi kartu Lalu pemain pilar mereka lainnya Pavoloti dan Petakna Ini absen karena cedera Nah ini ada satu pemain Cagliari Bernomor punggung 19 Yang menarik untuk kita saksikan teman-teman Namanya Gaetano Oristanio Ini merupakan pemain pinjaman dari Inter ya Yang kita harapkan ditebus Cagliari Di akhir musim nanti Uangnya lumayan lah Bisa untuk membeli pemain baru di musim depan Untuk posisi di papan kelas main sendiri Cagliari saat ini berada di peringkat 13 Dengan 30 poin Wah ini sama sekali belum aman dari zona degra Mereka cuma berjarak 4 poin saja Dari peringkat 17 Dan biasanya Poin aman untuk bertahan di seri A Adalah minimum 40 poin Ini berarti Cagliari masih mengincar 10 poin tambahan Untuk memastikan diri bertahan di seri A Artinya Cagliari akan bermain ngotot Bermain mati-matian melawan Inter Di dini hari nanti Ini ada statement dari striker andalan Cagliari Sumorodov Dia memberikan pendapat ya Tentang partai melawan Inter Dia bilang begini Saya belum pernah mencetak gol melawan Inter Namun saya pernah bermain melawan mereka Mereka adalah tim yang kuat Dan mereka benar-benar tahu Bagaimana cara berada di puncak kelas main Namun kami juga memiliki karakteristik tersendiri Untuk mencoba meraih poin disini Saya sangat menyukai Miki Tarian Dia orang Armenia dan berbicara bahasa Rusia Dia adalah pemain bagus Yang bermain dengan tenang Dan selalu menggunakan kepalanya terlebih dahulu Dia melakukan banyak hal untuk tim Dia banyak membantu saya ketika masih berada di Aes Roma Wah ini gegayaan nih Pemain Cagliari berusaha untuk sai war ya teman-teman Tetapi sekali lagi Gue merasa Cagliari ini tidak akan mudah ya Untuk ditaklukan Terlebih nih kalau dilihat dari peringkat kelas main ya Cagliari itu berada di atasnya Udinese dan Empoli Nah di dua pertandingan terakhir Kita lawan Udinese dan Empoli aja kelimpungan ya Kita bermain dengan senam jantung Sangat pontang-panting Jadi rasa-rasanya partai lawan Cagliari Akan lebih sulit dibandingkan Udinese dan Empoli Tetapi apapun itu Semoga partai lawan Cagliari Kita bisa membungkus 3 poin Sehingga di pertandingan berikutnya ya Giornata berikutnya Derby della Madonina Bisa menjadi partai penentuan Scudetto Final match Scudetto Oh iya ini ada satu fakta menarik teman-teman Tadi malam Juventus ditahan seri oleh Torino Ini artinya secara matematis Poinnya Juve tidak mungkin nyalip inter ya Tidak mungkin membalap inter Artinya juga di partai tersisa Rival kita tinggal tersisa satu saja Yaitu AC Milan yang berjarak 14 poin dari kita Aduh pertandingan tersisa masih banyak Lawan kita sudah berguguran Dan ngomong-ngomong soal Scudetto lawan Milan teman-teman Ini Gazeta membuat ulasan yang sangat amat menarik Mereka bilang bahwa ada 5 pemain inter yang sangat amat berharap Inter bisa mendapatkan Scudetto di partai derby Gazeta bilang begini teman-teman Kelima pemain inter ini ingin sekali meraih gelar Scudetto saat menghadapi Milan Sebagai sebuah klub Inter tidak terlalu memikirkan untuk memenangkan Scudetto Melawan Milan atau mundur dalam beberapa hari Mereka hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin siapapun lawannya Namun tidak demikian dengan 5 pemain ini Yang punya keinginan gila untuk mendapatkan Scudetto di partai derby melawan Rossoneri Pemain pertama adalah Aserbi yang merupakan mantan pemain Milan yang terlupakan dan menjadi olok-olok di tahun 2012 Dan serta olok-olok tersebut masih berlanjut di kontroversi partai Lazio lawan Milan 2 musim yang lalu Serta terdapat juga kasus Juan Jesus yang masih segar Lalu pemain yang kedua tentu saja adalah Hakan Calonolu dengan alasan yang sangat amat jelas Tidak perlu dijelaskan lagi Kemudian pemain yang ketiga adalah Di Marco yang mendapatkan motivasi ekstra karena dia merupakan penggemar Inter sejak lahir Lalu ada Lautaro Martinez yang merupakan kapten dan pemimpin Inter saat ini Dan kemudian pemain yang terakhir adalah Marcus Turan yang di awal musim panas lalu tinggal selangkah lagi bergabung dengan Milan Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga atau bahkan jersey transformer Dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung Youtube Cerewetin Inter Silahkan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung Atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya Bisa juga silahkan langsung aja ya cek kolom deskripsi disitu ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue Terima kasih Lalu selain 5 pemain tersebut Gazeta juga mengatakan bahwa Inzaghi juga mengincar Scudetto di partai melawan Milan Gazeta bilang begini Inzaghi ingin membalas dendam terhadap Milan atas cara mereka merayakan gelar juara Scudetto di 2021-2022 Ini akan menjadi balas dendam yang sempurna Simone Inzaghi menurut La Gazeta saat ini sedang menyiapkan cara yang paling kejam untuk mengusir setan merah Simone Inzaghi sangat ingin mengangkat Scudetto tepat di hadapan Milan Menyelesaikan pertandingan dengan memendam kekecewaan, kesedihan, sakit hati sejak 2 musim yang lalu Rentetan kemenangan derby berturut-turut juga dipertaruhkan Dan siklus ini walaupun sungguh luar biasa Tetap terasa ada yang kurang karena hilangnya gelar di musim 2021-2022 Dan juga karena cara Milan saat merayakan gelar tersebut dipimpin oleh Zlatan Ibrahimovic Yang tidak bisa dibilang profesional atas nama fair play Dan bagi Inzaghi Scudetto ini akan menjadi yang pertama Sebuah penghargaan yang layak dia terima atas karirnya yang penuh dengan perkembangan dan evolusi Dari sisi statistik data dia telah menunjukkan kehebatannya Saat ini di Eropa tidak ada tim yang punya selisih gol plus 60 Arsenal memang telah mencetak 75 gol seperti Inter Namun kebobolan 24 kali Berbeda dengan Nerazzurri yang mencatatkan 15 kali kebobolan Real Madrid, Leverkusen, dan Paris Saint-Germain Yang semuanya berada di puncak liga masing-masing Belum punya level yang sama dengan statistik Inter Selain itu, jika Inter menang lawan Cagliari Mereka akan menjadi tim pertama dalam sejarah seri A Yang mampu meraih 85 poin dalam 32 pertandingan Salud Simone Inzaghi, top Marco top Kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman Menurut gue saat ini anak Inter di seluruh penjuru dunia ya Lagi menebak-nebak Kira-kira Inter Scudetto di partai yang mana ya? Di partai lawan siapa? Dan ini dampaknya kepenjualan tiket kandang Inter Ludes teman-teman Gazeta membuat ulasannya tentang antusiasme fans Inter di Italia Judul beritanya begini Demam Scudetto Tiket melawan Cagliari dan Torino telah terjual habis Dan juga terdapat permintaan yang sangat tinggi Untuk tiket Inter melawan Lazio Dimana di partai tersebut Inter akan mengangkat trofi Merayakan Scudetto di partai kandang terakhir Dan untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi ini Ada kemungkinan GwC Pemyaza Menyediakan 150 ribu kursi tambahan di luar arena stadion Wah gokil Partai kandang terakhir Inter bakal dapet suan banyak banget nih kayaknya Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Di partai lawan Cagliari dini hari nanti Inter lagi dan lagi akan mengenakan jersey khusus ya Limited Edition Setelah sebelumnya ada yang tema Transformer Kemudian ada Ninja Turtle Yang sekarang temanya adalah Star Trek Gila nih Paramount Pictures Bener-bener memanfaatkan tahun terakhirnya Sebagai sponsor Inter ya Dengan merilis jersey baru terus Udah ada 3 aja nih Eh ada 4 ya Satu lagi yang versi Nike Tapi sepertinya kurang laku Wah gokil Di satu sisi gue seneng sih Inter jadi kreatif Kita jadi punya banyak jersey yang lucu-lucu Tetapi di sisi lainnya juga Ini bikin boros anjir Bisa-bisanya dalam satu musim beli jersey berkali-kali Kalau dulu kan udah cukup beli 3 jersey aja ya Home, away sama jersey ketiga Sekarang berkali-kali merilis jersey baru Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Jangan lewetan jenking kita Jangan lewetin apa aja